Intro Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan subsidi upah dengan total 1 juta rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada Jumat 30 Juli menyatakan, salah satu persyaratan penerima BSU yaitu pekerja atau buruh yang memiliki upah tidak lebih dari 3,5 juta di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 maupun level 4. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam konversi pers yang dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat 30 Juli 2021 menyatakan, dalam rangka membantu ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah atau BSU 2021 kepada pekerja atau buruh di tengah pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Adapun besaran nominal yang diberikan pemerintah kepada para pekerja atau buruh yaitu 500 ribu rupiah selama 2 bulan, yang akan diberikan sekaligus menjadi 1 juta rupiah dan akan ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan. Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan eksersis dan hingga saat ini diestimasi sebanyak 8,7 juta orang pekerja atau buruh menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Ida menjelaskan, terdapat persyaratan penerima bantuan subsidi upah atau BSU, diantaranya pekerja atau buruh yang terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, mempunyai gaji atau upah maksimal 3,5 juta rupiah, kemudian bekerja di wilayah PPKM level 3 atau 4. Dan penerima yang diutamakan adalah pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri properti dan real estate, perdagangan dan jasa, namun tidak berlaku untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia berharap para penerima bantuan subsidi upah dapat menggunakan uang tersebut dengan baik. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.